Para penggemar bulu tangkis tanah air dibuat terkejut dengan kabar pensiunnya Kevin Sanjaya Sukamulyo. Pemain ganda putra Indonesia itu kini memilih mengikuti langkah pasangannya Marcus Gideon untuk mundur dari pelatnas. Kevin Sanjaya mengumumkan keputusan besarnya itu lewat unggahan Instagram pada Kamis 16 Mei 2024. Meski begitu diketahui bahwa Kevin telah resmi mundur sejak 6 April 2024 lalu. Pria yang kerap dijuluki sebagai The Minions itu mengaku bersyukur lantaran ia memiliki karir yang luar biasa di dunia badminton. Ia juga menceritakan perjalanannya sejak kecil hingga bisa meraih cita-citanya sebagai atlet nasional. Rasa syukurnya kian bertambah seiring dengan berbagai medali yang ia capai bersama Marcus Gideon. Namun Kevin mengaku harus merelakan karir atletnya karena beberapa hal. Salah satunya adalah cedera bahu yang tak kunjung membaik sejak tahun 2017 silam. Tak hanya itu, faktor lain yang turut mendasari mundurnya Kevin adalah sang partner Marcus Gideon yang juga cedera dan berujung keduanya tak bisa merebut tiket ke Olimpiade 2024. Meski sempat mendapatkan pasangan baru, Kevin merasa kurang cocok. Ia lantas berdiskusi dengan pengurus PBSI terkait langkah ke depan Kevin di dunia badminton. Namun sayangnya, Kevin tidak mendapatkan jawaban yang sesuai harapannya dan tak mendapat kesempatan untuk memiliki tujuan yang jelas. Alhasil, Kevin pun memutuskan untuk gantung rakyat meski keputusan tersebut tak mudah baginya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!